Kapol Resta dan Pasar, Kombes Pol Wisnu Prabowo mendegaskan larang mengendarai kendaraan berkenal Pot Brong saat kampanye terbuka. Jika ada yang melanggar, akan ditindak tegas. Menurut Kombes Wisnu, perburuan kenal Pot Brong akan dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Oleh karena itu pihaknya mengundang Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kota dan Pasar dan Kabupaten Badung, Ketua Partai Politik dan juga Relawan, Ketua Tim Pemenangan, serta Tokohadat Masyarakat. Kompas Wisnu mengajak semua pihak agar penyelenggaraan kegiatan kampanye terbuka, berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan damai. Pihaknya sangat mendukung kegiatan pemilu ini agar bisa berlangsung meriah dan sukses. Pihaknya juga akan melakukan pengamanan secara maksimal agar pemilu 2024 ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Kombes Wisnu berharap masyarakat berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Saat pelaksanaan kampanye terbuka, Wisnu menyampaikan akan melakukan razia di titik kumpul hingga kampanye. Pihaknya akan melakukan penindakan terhadap kenal Pot Brong. Penindakan untuk kenal Pot Brong dengan cara mengganti dengan yang standar di langsung lokasi. Jika ada yang tidak bawa surat-surat, maka kendaraannya akan diamankan. Oleh karena itu, Wisnu mengimbau masyarakat sama-sama saling membantu agar bisa tercipta kamtigmas baik dari tim pemenangan, relawan. Agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Terkait konvey perwira melati tiga ini mengungkapkan pemilu ini harus meriah karena ada pesta demokrasi dan rakyat. Oleh karena itu, ia berharap tim pemenangan supaya ada pemberitahuan ke Polresta dan Pasar terkait jadwal dan lokasi kampanye terbuka. Kertanegara Balipos